Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Ragam Sumneb Kali ini di tahun 2022 Saya akan membahas atau memberikan tutorial Bagaimana cara menyetir mobil dengan cepat Tentunya dengan pembaharuan ide yang sudah saya rangkum Atau pembelajaran saya di tahun 2021 kemarin Banyak rangkuman saya disini akan menjelaskan bagaimana Cara menyetir mobil dengan cepat, aman Dan tentunya fasih, cepat fasih Kali ini saya berharap buat semua teman-teman Yang ingin belajar mobil, mengemudi mobil Saya akan memberikan teori terlebih dahulu Harap teori saya ini disimak baik-baik Sebelum kita akan melangkah ke praktek Oke Karena tentunya belajar mobil itu sebenarnya sangatlah gampang Semua orang pasti bisa menyetir mobil Asalkan satu ada keinginan Bersungguh-sungguh dan pahami apa yang akan saya berikan Kali ini Oke tentunya disini teman-teman Untuk belajar mobil dengan cepat dan fasih Di tahun 2002 Saya akan memberikan praktek belajar mobil Yang tentunya lebih simple, lebih efisien lagi Dari tahun 2021 Yang kemarin sudah saya terapkan Ini akan memberikan tantangan baru buat saya Bagaimana agar pemula yang pengen belajar mobil Lebih cepat paham Dan tidak grogi lagi Karena Banyak orang beranggapan Meskipun dia belajar mobil Kadang dia merasa dirinya Saya bisa nyetir apa enggak ya Banyak orang berpikiran ke arah sana Padahal dia sudah bisa Disini Saya akan memberikan teori dulu Terlebih dahulu Hal-hal yang perlu kalian ingat Buat teman-teman pemula tentunya Yang pengen belajar mobil Satu keinginan Yang benar-benar pengen belajar Bukan Pengen aja Pengen jangan Jangan seperti itu Tentunya itu akan Membuat Apa ya Enggak konsisten Apa yang akan kita ajarkan Tentunya enggak akan konsisten Karena Dari awal niatnya sudah Kurang Sungguh-sungguh Di teori kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana Ini bukan praktek ya Ini cuma segedar teori terlebih dahulu Bagaimana teman-teman Sebelum praktek Kita harus paham teori Makanya buat semua Tolong disimak Perkataan saya ini Mungkin ini sangat membantu Ketika kalian praktek Mengemudinya Oke Hal pertama Sebelum kita praktek Kita akan belajar Di gigi Porsche Neleng dulu Dimana disini ada Tombol Porsche Neleng Yang sudah ada tulisannya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Tentunya kalau Bagi teman-teman yang sudah Bisa mengumurikan mobil Tentu ini adalah sesuatu yang Mudah sekali Tapi bagi pemula Ini Sangatlah bingung Atau ribet Makanya akan saya Jelaskan terlebih dahulu Langkah awal Yang perlu kalian perhatikan Adalah Sebelum kalian praktek Kalian Belajar Menggunakan gigi Porsche Neleng Sampai Vasi Prakteknya di gigi Porsche Neleng Tanpa menjalankan mesin Gimana? Paham maksud saya? Kita akan belajar Tentunya di tahun 2002 Saya akan memberikan tutorial Atau praktek mengembuni mobil Tentunya dengan pemahaman Kita tidak akan melakukan Praktek langsung Menjalankan mobil Kalau di tahun 2021 Saya langsung merangkum Antara praktek Porsche Neleng Dengan Menggunakan mobil Di jalan Kali ini Di tahun 2002 Saya akan merangkum Agar teman-teman Biar cepat Vasi Bagaimana cara menyetir Dan tidak grogi di jalan Tentunya tahap awal Adalah Langkah pertama adalah Kita belajar Memasukkan gigi Porsche Neleng Sampai Vasi Kita tidak akan Menjalankan mobil Kita tetap duduk di Kondisi mobil Mesin tidak Dinyalakan Misal seperti ini Oke Saya sekarang lagi ada Di mobil yang Posisinya Mesin di Offkan Tidak dihidupkan Di sini ada gigi Porsche Neleng Buat pemula Yang harus kalian perhatikan Adalah Pertama kalian harus Antara memasukkan gigi Porsche Neleng Dengan Kopling Karena kalau kita Menggunakan gigi Porsche Neleng Tidak menginjak kopling Tentunya Gigi Porsche Neleng Akan Mandek Atau tidak bisa jalan Oke Karena Kemarin saya Waktu tahun 2002 Banyak teman-teman Yang belajar mobil Ke saya Kursus mobil Saya perhatikan Meskipun mereka bisa Menggunakan gigi Porsche Neleng Ketika jalan Disuruh memasukkan gigi kedua Atau pindah gigi Pindah gigi satu ke dua Mereka melihat Gigi Melihat tuas Porsche Neleng Masih melihat tuas Porsche Neleng Sebenarnya itu adalah Sesuatu yang wajar Buat pemula Saya Saya pun Dulu pernah mengalami Seperti itu Dan yang saya khawatirkan Kenapa saya akan Membedakan Di tahun 2002 Karena pengalaman saya Kemarin itu Teman-teman yang Belajar mobil Buat pemula Ketika memasukkan gigi Porsche Neleng Mereka tidak fokus Ketika melihat ke sini Posisi Setir akan berbelok Dengan sendirinya Itu yang Menjanggal dalam hati saya Selaku pengajar Makanya itu jadi catatan penting Buat saya Makanya Di tahun 2002 Saya akan Membuat suatu praktek Belajar mobil Dengan sesimpel mungkin Dan Tentunya Yang lebih Saya utamakan Adalah Keselamatan Karena Keselamatan adalah Hal pertama Yang harus kita Perhatikan Percuma kita Cepat belajar Tapi tidak selamat Atau grogi Di jalan Karena Terus terang saja Praktek belajar mobil Di saya Saya menggunakan Langsung mobil Tanpa panduan Atau Di sebelah mobil Tanpa ada panduan Atau Gigi Apa Tuas Kopling Kebanyakan Di belajar Mengemudi Itu mereka Menggunakan Dua Tuas Kopling Jadi Ketika ada Rintangan Para pengajar Akan tinggal Menginjak Kopling Dan Rem Seperti itu Di sini Saya mempraktekannya Langsung ke mobil Yang benar-benar Mobil yang Tanpa Tuas Kopling Ganda Di sini Single ya Makanya Yang belajar Dari saya Alhamdulillah Banyak yang cepat Fasih Cepat mengerti Meskipun Ada yang Satu minggu Ada yang Dua minggu Tergantung dari Pribadi orangnya Masing-masing Tapi di sini Di tahun 2002 Saya akan merangkum Bagaimana Semaksimal mungkin Semaksimal mungkin Satu minggu Itu sudah Fasih Itu adalah Komitmen saya Makanya Saya terus Membenah Apa Kesalahan-kesalahan saya Di tahun 2021 Bukan cuman Kesalahan saya Tapi saya Menilai dari Para pengajar mobil Tentunya Saya lebih Bukan lebih Fasih Tapi saya Menilai Oh jadi Prakteknya seperti ini Seperti ini Kendalanya seperti ini Itu yang akan Saya ulas Makanya Saya akan Merangkum Bagaimana Tahapan Ada tahapan-tahapan Untuk belajar mobil Biar Teman-teman Cepat Fasih Dan tidak Grogi Ingat Semua orang Bisa belajar mobil Atau bisa Mengembunikan mobil Asalkan ada niat Pengen belajar Oke Tentunya Saya tidak akan Membuk Apa Tidak akan panjang lebar Mengenai Teori kali ini Saya hanya akan Memberikan Bocoran Bahwa Di praktek Saya berikutnya Saya akan Melakukan Praktek Di pengenalan gigi Porsneleng Dimana Pengenalan gigi Porsneleng Itu ada Teori khusus Supaya teman-teman Lebih fasil Lebih cepat Tanpa melihat Tuas gigi lagi Itu kita akan Bongkar di tahun 2002 Karena sekarang masih Bulan Desember Makanya Teori kali ini Saya sengaja Bikin teori sekarang Biar teman-teman Paham Bahwa Insya Allah Di tahun 2002 Saya akan Mempraktekkan Sebuah Pembelajaran Menyetir mobil Mengebunuhi mobil Dengan cepat Maksimal Satu minggu Fasi Dan tentunya Keamanan Nomor satu Yang saya Perhatikan Oke Semoga channel saya Bermanfaat Buat teman-teman Yang pengen Belajar mobil Terus simak Video saya Insya Allah Tanpa kalian Mempraktekkan Dengan saya Insya Allah Ilmu yang saya Kasikan ini Bermanfaat Dan Teman-teman Bisa belajar Sendiri Di rumah Bagi teman-teman Yang Mempunyai Mobil pribadi Tentunya Hal yang Pertama Saya perhatikan Adalah Keamanan Saya sengaja Bikin teori Atau praktek Agar Didengar Buat teman-teman Khususnya Di Luar Dari Kota Saya Biar teman-teman Yang nyimak Video saya Bisa belajar Sendiri Tanpa Panduan Saya Cukup Melihat Video saya Disitu Saya akan Menjelaskan Secara detail Tanpa Kalian Bimbing Saya Dan Tentunya Keamanan Yang nomor Satu Asalkan Kalian Mengikuti Panduan Saya Oke Sampai Disini Dulu Dan Jangan Lupa Buat Teman-teman Like And Subscribe Video Saya Kali Ini Oke Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai